halo halo teman-teman saya akan mencoba mereview jenset Cina ini dia saya akan mencoba mereview dan cara menghidupkan jenset merek Sumura tipe ET-4000L ini merek Cina ya kawan ini spesifikacinya maaf kalau tulisannya terbalik soalnya pakai kamera depan nih nih kelihatan ya nah ini saya belum lama beli sekitar satu bulan pembelian nah cara menghidupkannya yaitu pertama kali kita cek dulu bahan bakarnya bahan bakarnya kita lihat dulu kita bisa kita buka atau saringannya ini dilepas biar kelihatan diangkat maaf ya tadi videonya terceda nah ini caranya yang pertama tadi kita cek dahulu bahan bakar jika bahan bakar masih ada lalu kita bisa hidupkan kran yang ada pada sebelah samping ini kran bensin jadi kita hidupkan on kan posisi ke bawah lalu kita on kan tombol powernya ini lalu kita cuk cuknya di sebelah sini nah ini kita cuk kita cuk kita tarik kesini nah setelah itu kita bisa tarik starternya ini pertama jangan langsung kita paksakan ya sedikit dulu satu atau dua atau tiga tarian setelah itu baru kita langsung pegas dengan keras lalu kita lepaskan cupnya disini lalu kita lepaskan cupnya disini sistem sudah 나오 kita lihat tegangannya disini 220 volt dan siap untuk digunakan siap untuk digunakan ini tombol on-nya tombol on-nya tegangan 220-nya dan jika ingin mematikan langsung kita matikan tombol ini jenset sudah mati dimatikan tombol sini-nya saja habis itu keranya jangan lupa ditutup kembali itulah review dari saya tentang cara menghidupkan mesin jenset merah Cina Sumura tipe ET4000L ya menurut saya lumayan ya lumayan lah walaupun kualitasnya itu jauh beda dengan yang merek-merek ternama seperti Honda dan Yamaha tapi untuk perumahan untuk kebutuhan rumah itu lumayan oke begitu saja review dari saya semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua terima kasih terima kasih